Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Mira Teman-teman, menjadi seorang online freelancer semakin lebar peluangnya Apalagi sekarang sudah ada situs freelance dengan market Indonesia yang bernama Sosia Bass Geeks Sosia Bass Geeks merupakan situs freelance khusus market Indonesia Yang menjual jasa desain, fotografi, copywriting, konsultan, dan berbagai macam skill sesuai dengan passion yang kamu miliki Dan pastinya karena menargetkan market Indonesia tentunya akan mengudahkan teman-teman dari segi bahasa dan pembayaran Karena yang order jasa teman-teman sudah pasti orang Indonesia dan support dengan tekening bank yang ada di Indonesia Supaya teman-teman tidak penasaran, kita cek bareng-bareng ya Sosia Bass Geeks, go! Baik teman-teman, seperti yang saya bilang tadi Sosia Bass Geeks merupakan tempat dimana kita bisa menjual berbagai macam jasa ya Baik itu desain grafis, videografi, fotografi, jasa konsultasi, copywriting, dan berbagai macam jasa yang bisa kita jual secara online Sesuai dengan minat dan passion teman-teman Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal membangun sebuah profil di Sosia Bass Geeks Lalu membuka lapak jasa dan mengetapkan harga paket sesuai dengan standar jasa yang ingin teman-teman jual di sana Oke, dan berikut ini tutorialnya Pastikan teman-teman masuk ke sosia bass.com Lalu klik daftar di Sosia Bass Pro Klik daftar dengan memakai Gmail Lalu isi data diri teman-teman ya Dan klik selesai jika sudah Oke, setelah masuk teman-teman Silakan pilih edit profil di bagian Sosia Bass Geeks Klik di sini ya Nah, di sini teman-teman bisa melengkapi profil teman-teman Mulai dari foto, deskripsi, hingga domisi link ya Diisi selengkap mungkin ya teman-teman ya Nah, kebetulan di sini saya belum mengisi deskripsi Teman-teman bisa edit atau isi jika belum diisi ya Di sini saya isi grafik desain Dan ilustrator Oke, simpan Jika teman-teman punya blog atau website bisa diisi ya Jika tidak abaikan saja Oke, untuk membuka layanan jasa di Sosia Bass Geeks Teman-teman bisa scroll ke bagian paling bawah Lalu pilih tambah paket jasa yang ingin dijual Klik di sini Oke, di sini teman-teman bisa membuat judul dari tawaran jasa yang teman-teman tawarkan ya Buatlah judul yang semenarik mungkin Di sini saya memakai kartun karakter untuk segala kebutuhan Oke, dan diisi dengan kategori yang tepat dengan jasa teman-teman Kebetulan di sini saya ilustrasi Maka saya klik ilustrasi Nah, kebetulan di sini ada kategori jasa Desain karakter dan maskot ya teman-teman ya Jika jasa teman-teman tidak ada di kategori bisa pilih lainnya ya Oke, di sini kita bisa tulis deskripsi Yang semenarik mungkin, yang sejelas mungkin Dengan minimal 100 karakter Kebetulan saya sudah membuatnya di sini Saya tinggal kopas saja Oke, seperti ini Halo Erwin di sini Siap membantu Anda membuat kartun karakter imut Untuk segala kebutuhan Anda Buku anak, maskot kuliner, merchandise ya Dan lain-lain Cek hasil karya saya untuk mendapatkan gambaran Dari apa yang saya kerjakan Oke, teman-teman bisa mengikuti ini Atau berkreasi sesuai dengan Sesuai dengan yang teman-teman tawarkan Oke, kita ke pojok atas Di sini ada cover image Teman-teman bisa masukkan Untuk tampilan depan dari jasa teman-teman ya Choose file Pilih gambar yang akan teman-teman panjang sebagai cover Oke, di sini ada contoh hasil karya Teman-teman bisa upload beberapa Untuk memberikan gambaran kepada klien Apa yang pernah teman-teman buat ya Teman-teman bisa klik di sini Oke, di sini saya memberi contoh dua gambar ya Satu dan dua Choose file Oke, nah di bawah sini ada link YouTube teman-teman Jika teman-teman merasa pernah merekam gambaran Atau proses kerja teman-teman di YouTube Bisa cantumkan linknya di sini ya Atau jika teman-teman ingin Menggambarkan deskripsi dengan audio Bisa upload di sini Nah, di sini ada langkah-langkah kerjasama Teman-teman bisa isi, bisa tidak Untuk memperjelas Apa yang harus dilakukan oleh klien ya Di sini saya mungkin mengisi dengan Meminta instruksi yang jelas ya Disertai referensi Oke, saya masukkan di sini Akan mendapatkan informasi bahwa Yang bersangkutan harus Mencantumkan instruksi yang jelas Instruksi yang jelas ya Dan di sini saya juga menulis Alangkah baiknya jika disertai referensi Nah, ini terserah teman-teman ya Teman-teman ingin memberi informasi apa Kepada klien teman-teman Agar mereka mudah untuk membuat Menteri jasa teman-teman Nah, di sini ada Pilihan paket jasa teman-teman ya Di sini mungkin saya akan memberikan Opsi misalkan Satu alternatif karakter Nah, mungkin saya hargai 300 ribu ya Misalkan Oke Saya akan membuat Satu alternatif karakter Oke, nah yang kedua Yang di paket B Mungkin saya akan membuat Tiga alternatif karakter Ya Dengan harga misalkan 600 ribu Oke Nah, di sini saya mungkin akan membuat Empat alternatif karakter Dengan harga Satu juta misalkan Ini hanya perumpangan saja ya Teman-teman bisa sesuaikan Dengan jasa yang teman-teman jual Oke Sebelum memposting Pastikan baca syarat Dan ketentuan yang berlaku Ya Jangan lupa dicentang semua bagian Oke Teman-teman bisa langsung simpan Oke Jika sudah Maka tampilan jasanya Akan seperti ini teman-teman Di sini saya mempunyai Tiga paket jasa Jika teman-teman hanya ingin menjual Satu jasa Satu paket jasa Cukup Memilih yang paket A saja Tidak perlu paket B Paket C Tidak perlu Kalau saya kebetulan Tidak perlu menjual Tiga paket jasa Jika teman-teman tidak memiliki paket Cukup satu Pilihan paket saja Oke Jasa yang kita buat tadi Atau lapak jasa yang kita buat tadi Akan tampil di Sosia Bus Geeks Di marketplace nya Kita bisa ketik ya Misalkan Di Sosia Bus Geeks Kita ketik karakter Apakah sudah muncul Nah sudah muncul seperti ini teman-teman Simple ya teman-teman ya Nah nanti kalau sudah dapat orderan Kita akan mendapatkan notifikasi di email Dan kita cukup merespon orderan tersebut teman-teman Setelah deal dengan harga dan segala macam instruksinya Nanti klien teman-teman akan memberikan deposit Ke Sosia Bus Untuk ditampung sementara Jadi Sosia Bus Geeks ini Adalah sebagai penengah Antara klien dan kita Sekaligus pengaman Bagi kedua belaknya Nanti akan ada notifikasi Jika klien sudah memberikan deposit Ya lalu kerjasama dengan pembeli pun Segera dimulai Setelah pekerjaan kita selesai Dan klien mengkonfirmasi Atau approve kerjaan kita Maka uang yang disimpan Di Sosia Bus Geeks Akan masuk ke saldo kita Di Sosia Bus kita Yang bisa dicairkan ke rekening bank kita Atau masuk ke akun GoPay kita Gimana? Simple? Mudah? Langsung aja teman-teman coba Sosia Bus Geeks Di kolom deskripsi Sekali aja Bisa jadi salah satu sumber rejeki teman-teman Dalam mencari penghasilan Sebagai online freelancer Tetap semangat Assalamualaikum